Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini yang turunnya Anime Fighting Simulator Kemarin pas gue upload yang ABA ya, Anime Battle Arena, itu pake Endeavor Semua pada Nira, gue uploadnya AFS gitu Kalian sebenernya udah jatuh, kalian bisa liat di about ya, atau di tentang Kalian klik channel gue di bawah nih, beberapa kali gue ngomong ya Itu sering, kalian klik channel gue di bawah, terus ada tentang di sebelah sana Di sebelah sana ada tentang ya, sebelah sana ada tentang Nah yaudah, abis itu kalian klik aja itu tentang Di situ ada jatuh aja, keliatan cuy Jadi gak mungkin gue upload AFS di jatuh aja untuk Anime Battle Arena gitu ya Tapi tenang aja, di video kali ini, gue turutin deh mau kalian Untuk showcase Hellflame Yaitu, Quark milik Endeavor ya Hero No.1, udah bukan All Might lagi cuy sekarang cuy Sekarang Endeavor ya Dan, oh iya temen-temen, by the way Gue udah beli ini ya, udah beli apa sih? Fighting Pass Ini kalau kalian liat, gue udah dapet Jotaro Idol, dapet Boxing Idol Bentar ini gue bisa dapet Thunder Blade Skin nih Ini kayaknya gak bisa hari ini sih, mungkin besok kali ya Soalnya dia kan tiap hari kan, daily quest kan Dan sekarang questnya tuh gue mesti dapetin chakra sama dapetin speed Lalu kita ngelawan 3 boss, nanti kita coba untuk ngelawan 3 boss langsung ya Sekarang kita coba aja langsung Quark-nya Oh, Stein gue lagi aktif, lupa gue Gue lagi pasang Star Platinum ya Untuk skill-skillnya kalian bisa lihat disini ya Skill-skillnya, kok gak ada gambarnya ya? Dia doang gak ada gambarnya nih Apa semua quark-nya gitu, gak ada gambarnya yaudahlah Udah ada 3 skill ya, yang pertama itu adalah Flash Fire Feast Yang kedua itu Hell Spider Lalu C itu Prominence Burn Kok Hell Spider mirip kayak di Anime Battle Arena ya? Ya gitulah ya Oke, jadi kita ke skill yang paling pertama Flash Fire Feast ya Nah, untuk skilling-nya ini pake chakra temen-temen jelas ya Dan dia itu nge-skill 25 kali Untuk efeknya kita lihat ya, kayak gimana ya Efeknya kayak gini nih Z! Damage-nya cuma 533 KD cuy Jadi, damage-nya sebenernya gak gede-gede banget sih Kalo menurut gue ya Tuh Cuma 500 gitu loh Kalo dibandingin sama Coba ini Ini berapa ya? Kurama Ball Nah Kurama Ball lebih gede ya cuy damage-nya 700 ya Ya oke lah, 500 lah Lagi pula di jaraknya jauh-jauh banget sih Itu kalian lihat ya Jauh-jauh banget cuy, gila Oke, kita lanjut ke skill kedua yaitu adalah Hell Spider Nah, untuk Hell Spider sendiri tuh Skelling-nya 35 kali temen-temen Jadi, harusnya damage-nya jauh lebih sakit ya Harusnya, karena dia bedanya hampir 10 kali cuy Kita coba Hell Spider Buh 700 QD cuy Ya, hampir-hampir sama kayak Kurama Ball lah Nah, untuk skill kedua nih temen-temen Dia tuh nge-stone ya Jadi, nge-stone musuh Dan dia juga nge-stone kalian Jadi, kayak gini nih Tuh, kayak gitu Nah, kalian gak bisa gerak nih Tuh Kalian gak bisa gerak Dan musuh kalian juga gak bisa gerak cuy Gue pengen contohnya Tapi dia langsung mati gitu kan Gak bisa kan Wah, gila sakit banget anjay Cuman saya, dia nge-stone nih temen-temen nih Nge-stone kalian nih Dan ini jelek banget sih Oke, temen-temen Kita langsung ke skill ketiga yaitu adalah Prominence Burn Ini yang paling Kena ujubillah ya Efeknya keren bet cuy Efeknya keren banget Dan untuk Prominence Burn ini sendiri Dia scalingnya itu 55 kali ya Harusnya ini gede banget damage-nya sih Nih, kita coba ya Prominence Burn Damage-nya sama kayak skill-nya All for One yang ini ya Lebih sakit bahkan tuh Kalian liat ya Tadi berapa damage-nya? Wuh, lebih sakit cuy 55 kali Gila sih Udah gitu cooldownnya gak begitu lama lagi Enak banget sih Dan ini areanya gede cuy Areanya gede Radiusnya gede ya Lumayan lah Wuh Mantap jiwa sih Enak banget Efeknya gede banget tuh Liat tuh Kayak bom atom gitu Oke, sekarang kita lanjut aja Lawan Kurama ya Karena gue ada quest juga Ada quest daily Jadi kita langsung aja Lawan Kurama Let's go Ini tier berapa sih? Ah, tier 1 Solo ini mah gue Solo Serius solo Gue bisa solo ini mah Kalau tier pertama ya Sombong amat Oh iya temen-temen By the way ada event nih ya 1,5 kali ya Jadi kalian Kalau mau naikin atau training Langsung sekarang aja tuh Karena lagi event tuh Lumayan tuh Solo naikin Udah tau kalian naikinnya lama banget gitu kan Kayak gue naikinnya lama banget Sumpah, liat tuh Baru 349 cuy Gue AFK berapa lama? Anjay Anjay Let's go Kita lawan X Damage ke boss Lumayan sakit loh 40-an loh temen-temen Gila Yang bener aja Coba kalau yang C ya Prominus burn 68 anjir damage-nya Serius itu Gede banget coy Gede banget anjir Dibandingin nih Coba dibandingin nih Berapa? 30 tuh Itu 30 doang ya Lagi Prominus burn Kita skill semua ya Bodo amat Gampang sih nih Kalau masih tier 1 Gue bisa solo sebenernya ya Prominus burn Mantap 68 anjir damage Sakit banget Gila Lumayan lah Lumayan lah Demilnya lah Untuk cooldownnya kayak begitu Dan jarak jauh ya Kita coba yang X-nya tadi Berapa damage-nya Kalau ke boss Hell spider 43 Cuman nih Nah nge-stone kan Wah waduh Waduh bahaya nih nge-stone nih Wah gak boleh dipakai buat Wah Oh itu gak boleh dipakai buat lawan boss Itu gak bisa dipakai buat lawan boss Kacau Kacau Karena dia gak nge-stone bossnya ya Mungkin kalau PvP bisa Karena musuhnya juga nge-stone Tapi kalau Lawan boss jangan cuy Lawan boss jangan Kalau lawan boss kalian pake Prominus burn aja ya Kalau pake ini nih Kayak gini Nah ini pake kayak gini Gapapa nih Aduh sakit Prominus burn Oh Oh pindah Oke Easy Easy Tire pertama sih Easy cuy Spam kayak ginian aja sih Kalau lawan kurame Paling gampang cuy Aduh gak kena dong Anjah Dia kabur-kabur mulu Cupuan dan binggir Prominus Burn Oh mampus Oh Semua skill keluarin Bam Wih kabur Amatirus Ini juga salah satu skill ya Boom Enggak itu bukan Itu bukan skill yang flame sih Itu flame dragon roar Tapi mirip-mirip lah Oke oke Skill Skill Semua skill Prominence burn Oh Gila matap jiwa Mau mati cuy Ya kan Gue solo kan Mana dia gak ngebantu Sapa-apa anjir Ocak Cuman gue doang Yang numpang menang doang itu Woy Anda numpang menang doang ya Hmm Tuh menang kan Easy banget cuy Easy banget cuy Oke lagi Lagi deh Apa kita pindah boss ya Kita pindah boss ya Bosen gitu kan Lawan kurama doang Pindah boss Bosen Pindah kurama Kita lawan alfor one Coba ya Lawan alfor one Alfor one Lebih seru nih Dan beberapa dari kalian ngomong Cara untuk mendapetin Shards paling gampang tuh Ngelawan alfor one Tapi kalau menurut gue Enggak sih Kalau menurut gue Cara paling cepet itu Kalian ngumpulin Pake chest ya Itu paling cepet sih Kalau menurut gue ya Karena satu chest tuh Cepet cuy Seratus Contoh 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 Ah tuh Di atas itu ada chest kan Nih Chest yang ini ya Itu tuh pasti Di atas 80 loh Paling gak 80 ke atas lah Coba ya Biasa sih seratusan Tuh 123 cikara cuy Gila lumayan banget Daripada kalian Lawan boss Cuman dapet 300 400 Itu juga Kalau menang gitu kan Kita alfor one ya Ender four Melawan alfor one Yoi Waduh Masih progres dong Kalau gitu ya Kita tunggu dulu cuy Oke cuy Let's go cuy Kita masuk ya cuy ya Tire 4 cuy Waduh Ini kita kuat gak nih Tire 4 lumayan susah nih Waduh Solo dong Serius solo Wah Oh gak kan Anjir Gue kira solo gitu kan Wih anjir Ada gear 4 beneran dong Wah gila Ada snackman beneran cuy Wah Ini bayar pake robux itu Pasti cuy Gak mungkin cuy Pasti robux itu Karena emang gak ada cara lain Temen-temen ya Buat ngedapetin Yang daily daily quest ini Dapetin XP ini Itu kalian mesti ngelakuin Daily quest itu Atau ya kalian ya Skip tayar ini Pake robux Ini 150 Ini untuk 1 level ya Jadi bukan untuk Semua langsung 150 Enggak Kalau kayak gitu ya Gue semua aja langsung 150 robux doang Murah ya Tapi ini 1-1 gitu cuy Jadi 150 Ini 150 150 150 150 150 Ini ada berapa Coba hitungin tuh Ada 20 Yaudah 20 X 150 Berapa Gila Duit 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 By the way Eto sekarang kok keren banget ya Lihat tuh Eto nya Kok keren gitu Eto sekarang Waktu gue showcase Eto Eto nya masih jelek gitu Ini Eto nya keren ya Anjir Uh snackman nya keren sih Sumpah snackman nya keren banget sih Oke cuy Let's go cuy Kita mulai langsung ya Kita akan mencoba untuk ngelawan Alphor One Apa kita kuat Apa enggak Kita coba lihat ya Prominence Coba Prominence burn Uh Itu gak dapet apa enggak sih Gak kelihatan cuy Gak dapet apa enggak Kalau Kalau tadi kita pakai ke Si siapa namanya Kurama Itu damage nya 60 ya Kok kalau disini damage nya Cuman kayak 32 gitu ya Coba coba Prominence burn Wah gak kelihatan cuy Gue gak Gue atau itu Gue ngedapet apa enggak Sakit banget Gila Wey Alphor One sakit sekali Cu ini tire 4 Gila Sakit banget Pakin aja Jarak Jawa aja ya Pakin jarak jawa dulu ya Gue punya sakura Biarkan sakura gue ngeheal dulu ya Lihat tuh tire 4 cuy Tire 4 Gila ya Mantap luar biasa Coba lagi Prominence Burn Oh itu Bener apa enggak sih Gak kena kayaknya ya Kayaknya jaraknya masih deket ya Masih bener-bener kayak Kayak kalian kalau pake House of Haki H Gini loh Aduh Sakit banget Gila Wampun 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 Oke Kita pake ini Pake ini Pake ini semua Jangan kabur-kabur Ente Ente Jangan kabur-kabur Waduh Dibawa kabur-kabur dong Dibawa jalan-jalan Unfor one nya Prominence burn Nah 68 baru kena ya Jadi emang harus Harus deket Harus deket Harus deket ya Pake Prominence burn Cuman gak apa-apa lah Gak apa-apa lah Amaterasu Mati kena Amaterasu gue Bakar Mati itu dia Mati itu pasti Mati itu pasti Bye Prominence Burn Mampus kena kan Oh kabur Kabur-kabur Wah ini sih gak kuat cuy Ini gak kuat ya Alfor one tuh masih Masih susah sih Kalo menurut gue ya Walaupun gue udah punya Semua power loh Bayangin gue udah punya Semua powernya Masih susah begini Gila Uh mantap jiwa Prominence burn Kabur Kabur Waduh Kabur Waduh sakit Bye Sakit Waduh sakit 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 Amaterasu Gak kena Prominence burn Waduh Aduh sakit Au 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 Bugsat sakit banget Anjir Mau parah nih Alfor one nih Sadis cuy Ayo sini Cuy Terus cuy Terus cuy Terus cuy Wah salah itu orang tuh Tadi Dia ngeskill Oh Tidak kena Bantu saya Tolong Tolong Amaterasu 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 Prominence burn Kabur Oke Bisa Bisa ya Bisa ya Kabur begitu ya Wah susah cuy Gila setengah darah aja Belum ada Sumpah Alfor one Apa-apaan ini Boss apa ini Mana questnya Suruh harus defeat lagi Harus ngalahin ya Quest itu harus ngalahin cuy Ini bisa apa enggak nih Waduh Prominence burn Gak kena Bodo amat Kabur dia Amaterasu Bakar terus dia bang Hoko Bye Iya kena dong Mati gua gila Gak ngobat Gak ngobat Emang Alfor one susah cuy Gak bohong Alfor one susah Berapa kita lihat ya Dapetnya ya Apakah itu Questnya terselesaikan Coba kita lihat Ini padahal gak kalah nih Apakah quest kita terselesaikan Oh my god Terselesaikan cuy Terselesaikan cuy Recipe reward Oh ternyata gak harus kalahin ya Ternyata ngeboss aja Itu udah masuk ke dalam daily quest Oh gitu Yaudah lah gampang Kalau kayak gitu ya Oke teman-teman Itu dia untuk hellflame ya Untuk kita recap ulang Skill-skillnya nih Yang Z begini Z sama C Gak beda jauh sih Eh Z sama X Gak beda jauh teman-teman ya Ini Z begitu Lalu X Nah yang X begitu Tuh Gak beda jauh sih Cuman kalau X dia ada 3 Kalau Z itu cuma 1 Nah yang C itu yang keluar api Kayak bom atom gitu ya Yang paling mantep sih menurut gue Dan damage-nya paling gede Kali 55 Cuy gila mantep Ini kalau chakra kalian gede Sakit sih sebenernya ya Cuman karena ya Chakra gue sedikit Kalian lihat ya Mana chakra gue Nah baru 17 qd Cuy Ini masih dikit banget sih Jadi gue mesti naikin terus nih Biar sakit ya hellflamenya ya Jadi menurut kalian Gimana teman-teman Apakah worth it untuk didapetin Karena ini cukup susah ya Gue gak dapetinnya Berapa kali ya Berapa kali roll ya Mungkin sekitar 5 kali roll lah Ya 10.000 cikara lebih lah mungkin ya Untuk ngedapetin hellflame Cuman kalau kalian beruntung Sekali klik langsung dapet Kalau beruntung Kalau beruntung ya Kayak gue waktu ngedapetin tatara ya Kalau kalian beruntung ya Begitulah Cuman ya kan gak semua orang begitu Gitu kan Oke Itu dia teman-teman tuh hellflame Sorry banget ya Kelamaan tuh Anime fighting simulatornya Karena Karena memang lama Cuy naikin ya Cuy dapetin hellflame nya lama Naikin ini lama nih fighting Pasnya apalagi Sampai snack main Ini masih lama banget nih Ini masih lama banget Cuy Lihat tuh Lama banget Cuy Lama banget Lama banget Kalian tunggu aja teman-teman ya Tapi pasti gue main terus loh Gue gak akan Gue gak akan Apa gak akan Pensiun main anime fighting simulator ya Jadi ini kayak bro Surut lah Setiap ada update gue bikin Setiap ada update gue bikin gitu Tenang aja oke Oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian Supaya channel ini semua Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Ciao